Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat pagi teman-teman semua Apa kabar nih? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu So ketemu lagi dengan gue Jo Di Youtube channel RNGTV Nah Hari ini walaupun sudah sore tapi kita sebutnya selamat pagi Biar tetap semangat ya So kita mau riding Kalian ada beberapa motor yang baru masuk Di RNG Motorsport So seperti yang pernah gue jelaskan Kalau kita biasanya melakukan Pengecekannya bukan hanya statis Tapi juga dinamis Apa itu dinamis alias motornya di bawah jalan Jadi kalau motornya ada kekurangan-kekurangan Bisa segera diperbaiki sebelum motornya dijual Nah Motor yang apa yang kita pake Bukan 3 motor yang ada di hadapan gue Ataupun motor Ducati Monster itu Bang Dayat Yuk Jadi motor yang mau kita pake Yang baru masuk ada 2 unit Dan gue ditemenin sama Hazel Dan Aldi Jadi kita mau Boleh dibilang Tes jalan Wanda CB R6 setengah Ini baru masuk kenapa R9 Dan satu lagi motornya Tutupin dulu bentar Sim salah bim Ya Yamaha R6 Dan ini R6 Bukan R6 yang biasa Mungkin teman-teman sudah sangat familiar Jika berkaca di tahun lalu So motor ini adalah Salah satu motor Youtuber Asal Lampung Ya itu adalah Risky Motovlog Ataupun Blur Risky Yang sempet kita kasih waktu itu Tapi motornya sudah laku Dan per hari ini motornya masuk So bakal kita test rate Bakal kita cek Kalau kita lihat fisiknya sih Sama sekali gak ada perubahan Bahkan ditambahin asetori Sampai milik sebelumnya So kita bakal riding sore Riding santai Bersama Aldi dan Hazel So stay tune pokoknya Ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke gitu So terakhir kali motor ini Kita jual di kilometer 16.000 Sekarang 17.000 Nah kita mau riding ke arah Kemang Sekalian kalau mungkin Kita mau hampir Ke arahnya Motosport Yang ada di Kemang Oh iya tadi kita lagi di arah Ada di arahnya Motosport Dua dan tiga ya Mungkin sebagian teman-teman Sudah familiar Salah satu showroom pertama kita So R6 ini dilengkapi dengan Akrapovic titanium full system exhaust So hidurnya kalau teman-teman Lihat warna biru Nanti bakal gue tunjukkan Satu lagi saya BR6.5 Saya BR6.5 Setelah saya BR600 discontinue Sayangnya belum upside down Dan posisi ridingnya Nggak drill super sport ya Karena setangnya agak tinggi Jadi kayak Ninja 1000 Atau Yarnam fairing Nah jadi Buat teman-teman semua Wah bensinnya udah tiris Mungkin semua teman-teman sudah paham Kalau Yamaha R6 Dibekali dengan mesin 600 cc Empat silinder segaris Makanya suaranya merdu Karena Empat silinder dan segaris Dan Motor ini Mesin motor ini menghasilkan tenaga sebesar 122 HP Pada 14.000 RPM So 122 HP Pastinya sangat Bertenaga Dan Buat kendaraannya di bawah 200 kilo Motor ini beratnya hanya 189 kilo Kalau dibandingin sama naked bike Contohnya kayak Z900 210 kilo Z1000 Sugumi 225 Z800 paling berat ya 235 Ini jauh lebih enteng Yang pasti Pastinya akan jauh lebih kencang juga ya Nah cuman kekurangannya R6 Seperti teman-teman tahu Motor ini lebih tinggi Dibandingkan dengan Super Sport 600 Pada Umumnya Seperti ZX6 Saya biar 600 Dan lain-lain Ini tinggi Jok ke lantai Atau tinggi dari Tempat kita duduk Sampai ke lantai Itu sekitar 85 cm Itu tinggi banget sih So tinggi gue 172 cm Kurang lebih Pakai motor ini Jinjit gak Jinjit dikit Tapi masih acceptable Apalagi yang teman-teman Yang tingginya kurang dari 172 Tapi pakai motor ini Gak buat harian Sebenernya masih Lumayan oke lah Dan dari segi design Gak usah diomongin ya bro Jadi Gue sendiri pun setuju Kalau dibandingkan Saya BR600 ZX6 R6 paling ganteng Ya satu lagi Gaya Gesec 600 juga ganteng sih Ya karena gak biasa ya Cuman ganteng sih Ganteng sih Ganteng R6 Posi ridingnya Bongkok bro Nah Berasa paling ganteng So oke kita lanjut Bensinnya udah agak tiris Kita sambil cari pom bensin Kali ya Gila kembang sore hari Macetnya sih Ampun Kayaknya gue salah Pilih jalan Harusnya Jalan sini ya Pakai R6 lagi Nah R6 tidak Berasa gantengnya Gantengnya ketika kalian Sedang mengalami Masa-masa seperti ini Ini teman-teman Di kita lagi macet-macetan Panas Panas di muka Panas di Paha Walaupun cuman 600cc Cuman karena bentuk fairingnya Kayaknya ya Mungkin buangan udaranya nih Kalau teman-teman lihat di bawah tuh Yang deket ada frame slider Itu ngarahnya ke arah Kaki kita Jadi Orang banyak yang bilang R6 itu lebih panas Padahal sebenernya dari temperatur Mungkin sama aja Tapi itu menjadi objek yang menarik tuh Untuk kita review selanjutnya kali ya Lebih panas mana ZTX-6 R6 CBR600 Dan juga GESEC-600 Tapi real Kalau ini kan karena desain fairingnya ya Oke Sambil nunggu Gua majet-majetan Kita lanjut Kita sambil nyari pemensin ya Nah Akhirnya Sampai shell juga So kita isi bensin dulu Oke Sudah saya isi bensin Gimana motor itu Gimana motor itu Gimana motor itu Saya biar 6,5 Enak Enak Azal sekarang udah jadi Reviewer Reviewer Pokoknya Lanjut ya Nah kalau buat teman-teman semua Mungkin familiar Motor ini Dinamakan oleh Blue Risky Sebagai Blue Magicom Kenapa di bawa Blue Magicom Simple alasannya Karena motor ini panas Menurut Risky Jadi namanya Blue Magicom Dan percaya atau enggak Jadi ini bukan rekayasa Ataupun bukan settingan Dua atau tiga hari lalu So sempat ngobrol-ngobrol Sambil ngopi Sama Risky kan Risky Motovlog Belum Risky Kayaknya saya bayar 600 Enak sih Cuman Kayaknya kok tetep passionnya Ada di R6 ya Gitu ya Kapan ya Kalau ada rejeki Bisa beli R6 lagi Waktu itu Risky sempat cerita Ini real Risky ngomong hal ini Kurang lebih Dua atau tiga hari lalu Nah Dan Kalau dapet R6 Mau di stickerin lah Kayak Blue Magicom kemarin Karena sticker ini kan udah viral Khususnya di Lampung nih Jadi semua Subscribernya Risky Pada tau tuh Gitu loh Nah jadi Dan gak lama Kemarin malem Orangnya ngubungin RNG kita mau jual dong Mau tuker tambah Akhirnya motornya masuk ke kita Dan good newsnya adalah Dekalnya masih dipasang Exactly sama Seperti waktu kita jual ke customernya Pas kita nanya Kenapa gak di cowok Oh di dekalnya bagus banget Saya seneng sama dekal R6 nya Warna biru muda Ada Ikan hiu nya kan Gigi ikan hiu Di fairing kiri kanannya Satunya Keren banget Jadi memang Dia alesannya beli motor ini Beberapa waktu lalu Selepas dari Risky jual Ya gara-gara Stickernya Dan motor ini Alhamdulillah baliknya Dengan kondisi yang Masih tetep Sangat oke bro Dan motornya juga enak banget Tenaganya Wow mantap Handling semua Sability nya masih oke So ini adalah rutinitas kita Terutama gue ya Dikala-kala lagi gak terlalu banyak kerjaan Jadi suka ngetesin motor-motor yang baru masuk Buat ngetes Motor ini ada kurang dimana Motor ini kelebihannya apa Jadi Siapa tau kalau pas kita review Atau kita jelasin ke customer Kalau udah pernah nyoba kan Pasti kita punya Apa ya Kayak story atau knowledge nya Lebih lah Untuk kita sampaikan ke si customer Nanti baliknya Mungkin gue cobain yang CBR 6.5 Suaranya mantep Nah dan satu hal lagi Kita nyoba motor bukan buat kebut-kebutan ya Jadi kalau temen-temen lihat tadi Gue gak pernah lebih dari 100 Karena basicnya bukan untuk Kebut-kebutan Cuma sesekali sampai cepat boleh lah Tapi di tempat yang tepat Jangan di tempat rame Abisnya kita putar balik Abis itu menuju RNG Kemang kali ya Nah biang macetnya tuh sebenernya Lampu merah tadi tuh Kalau temen-temen lihat tuh Lampu merah yang Kalau kiri ke Cipete ya tadi Di bawah sini mah udah kosong Itu ada Seber Si Rizky ya Iya menurut Rizky Temen-temen Tadi Rizky sama MT-07 Siapa ya Tadi MT-07 Tadi Sengaja Apakah dia berasa Terzolimi Melihat Belum Ejiko Menyalip dia Kita putar balik kali ya Ntar siapa tau Apa-apa sama dia lagi Tadi di belakang gak deh Ada Rizky tadi Lihat gak Jangan ketahuan kita ya Jangan ketahuan Kalau kita dari Lihat Rizky Sore-sore lagi kelayapan Memang dia mainnya Daerah-daerah sini Temen-temen semua Sama tadi satu MT-07 Semoga tadi ketangkep Di layar Ada mulai Rizky lagi Kepo Nah gue juga belum cerita Kalau ternyata Motor ini masuk lagi Ke arahnya Motorsport Nah sebelumnya Yang pake motornya Itu tinggal disunter Om yang tinggal disunter Dan Rizky udah tau Makanya mungkin dia pikir Eh ini orang yang tinggal disunter Main ke ini nih Kita saksikan abis ini Kisah-kisah CLBK Dari Rizky Motovlog Untuk motor yang membawa Dia pertama kali pake EMG R6 biru Alias dinamai Blue Magicom Oke kita kembang ya Kemang Village Aldia nasib di belapang Gue masih gak kebayang sih Apa yang dipikirannya Rizky Ketika dia ngeliat Motor idamannya dia Dipake sama orang lain Cuman yang pake nyolot Geber-geber Oke kita sudah nyampe Di Kemang Village Tapi Kayaknya bisa kebayang ya Gimana rasanya Rizky Waktu kita geber Pake motor Yang paling dia Suka Ini gak bakal Udah jauh Sama sepertinya Lu pernah punya mantan Mantan yang lu sayang Toto dia jadinya Namun orang lain Pas dia ketemu sama lu Dia lagi sama orang lain Dan dia ngeledekin lu Atau ngeludahin lu Ekstrim banget contohnya Kurang lebih kayak gitu Kita parkir dulu lah Allah Akbar Masuk gigi aja jel Takut mundur Si Rizky tadi ngikutin gak Tadi dia sempet ngikutin Dia bisa sama yang MT-07 nya tuh Kayaknya dia Kepo dia ngebut Pengen-pengen Nguber kita Dia kesini gak sih Gak tau ya Mau duduk dulu gak Mau ngopi dulu Nyantai dulu aja kali ya Tapi motornya enak kan Basiknya Panas gak Gocengin aja Maju-maju terus Eh ada suara moge Eh itu Rizky ya Oh iya Eh kita sambil Sini aja Sini aja Eh ini parkiran mobil Turun ya Kita disini aja Kita disini aja Dia ngependi Elm gue warna hijau stabilo Kalau nongol pasti langsung keliatan Padahal Diesel Baru 2-3 hari lalu loh Si Rizky Itu ngobrol Kayaknya pengen ganti R6 lagi deh Kalau ada rezeki katanya Cuman kalau bisa Pengen di cutting sticker Kayak yang R6 ini Yang apa Blue Magikom ya Orangnya jual sore Pas kita nyoba ketemu Ayo kita nongol yuk Iya Tutup helm dulu Mas ada apa ya Ribut-ribut Oh kajol Dari tadi ngeliatin MT7 Siapa MT7 Kayaknya foto barunya Del Iya Iya Waduh mau foto-foto disini Oh gitu Iya Tapi geber-geber Tadi Siapa Del Gue dalam elom tuh ngakak Jadi istilahnya tadi gue sampaikan Sama kayak gitu punya mantan Mantannya kita sayang banget Tau-tau dia udah punya cowok lain Pas ketemu kita Dia ngludah Cuy Sampet mikir dulu Siapa ya Kayak kenal Biru Magikom Gue jerit-jerit Magikom Magikom Kayak padet Magikom Ki 2 hari lalu 3 hari lalu kita ngobrol ini Bener gak Nggak settingan ya Kita ngobrol ya Kok lu gak ngomong Ini gue udah masuk tadi malem Kok aja gak ngomong Jadi sama Aldi sama asal Wah mantes Lu kirain siapa Bawanya ini Di orang kan bawanya kan Aero Iya Sampai nyobain Betulan gini ya Lo pakai motor ini Ambil 7 nih Kita mau buat video pak 2 silinder Gue tadi berasa tuh kayak di uber sama lu ada suara mongin di belakangnya yang ngebut terus Starway Ngomong Kan gak mungkin padel kenapa standar ya kan Siapa ini kan Kok mikir siapa ya siapa Eh Mejiko Mejiko Menjadi jerit Kiki kejar kan Kirain tadi kekirin Ketemu di putaran balik lagi Nah ketemu lagi pas diputaran Wah bener Mejiko Mejiko Terus ngecari lagi Wah pekemang ya Tapi emang sama padel Awalnya mau foto-foto disini Oh mau foto-foto Min Ini pertanda apa Ki Mote-se-ret Mote-se-ret Tiga hari lalu Pertanda apa ini ya Pertanda apa ini Ini sengaja go-per Tadi gak gue matiin Biar keliatan langsung Yaudah lah Nanti kita lanjut lagi ya Kita lanjut lagi ya Oke doke Kita ngasih dulu Nah buat temen-temen semua Kurang lebih Sekian Keseruan kita di sore hari ini Bersama Aldi dan Nazel So kita tadi ngetes dua motor Yang baru masuk di Aranji Motorsport Yang pertama adalah Yamaha R6 Alias Blue Magikomnya Blue Rizky X Bukannya Bukannya calon Ini masih mantan Ki Mantan Dan satu lagi Saya bayar nama setengah Motornya asik Motornya enak So dua-duanya motor Akan masuk segera ke Aranji Motorsport Apakah Blue M1 akan digantikan Dengan Blue Magikom So ada sih lagi foto-foto Dan gak bosen-bosennya Dan disini gue mengingatkan Kalau kita sedang mengadakan Giveway Kawasaki ZX25R Dan uang puluhan juta rupiah Jangan sampai gak ikutan Pengumumannya tanggal 9 Mei Tinggal Berapa bulan lagi tuh Dua bulan Maret April Mei Dua bulan kurang Jadi jangan sampai kalian Gak ikutan Ada kesempatan juga Menang uang puluhan juta rupiah So jangan lupa Like, comment, subscribe Follow Instagram Aranji Motorsport Dan follow Fasal Mobil Untuk mendapatkan Giveway super menariknya Dan subscribe Aranji TV So Rizky masih kepo Dia masih foto-foto dengan Blue Magikomnya Terpah ya Lagi foto-foto Gue dicuekin So kurang lebih itu aja Semoga Review kali ini Bermanfaat buat temen-temen semua So sampai ketemu lagi Dengan gue Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax